Nyesel gak baru terseskan? Kalau nyesel sih enggak. Wah dia ngamuk saya lebih ngamuk. Saya jambak, saya ketendang, nyusruk lah ke pohon, ke pot-pot gitu kan. Di situ saya tahu yang dibela sama Kiril siapa. Lu mau nyekek gue matiin gue sekalian. Saya pengen bahagia mbak. Pengen ngalamin saya tuh bener-bener ngerasain ini loh bahagianya saya. Ini bahagianya cuma berapa menit? Semaleman. One night stand ya. Pasti bang Kiril dan jenikah. Bang Kiril mau jual. Saya jual ntar. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Aku sama Mbak Rohima Ali. Mbak Rohima, ini kita ada di cafe Kopi Brook. Ini tempatnya Indra Brookman. Tahu gak meja ini? Diserut sendiri oleh Indra Brookman. Mbak Rohima mau minum apa? Saking gak ada syuting atau gimana? Wow, Mbak Rohima. Baru kali nih. Gak, gak bercanda, bercanda. Ngerti kok. Mbak Rohima mau minum apa? Aku teh panas aja. Teh panas. Teh tawar. Sama dua, teh tawar panas. Oke ya, oke. Mbak Rohima, kalau di rumah dulu ya, zaman dulu waktu dulu. Masih ada suami ya. Selalu bikinin minumannya gak sih? Kalau saya setiap dia ada di rumah, pagi, siang, sore, malam selalu itu kalau misalnya gelas habis selalu saya isi. Kalau gelas habis gak diisi, apa yang terjadi? Marah. Ya, kadang-kadang dia suka ngambil sendiri tapi cemerut. Oh gitu. Kalau misalnya lagi di rumah nih, Bang Kirilnya, Mbak Rohima gak ada di rumah? Marah. Marah. Marah langsung nelfon. Dimana gitu. Bunda dimana gitu. Pulang sekarang gitu. Waktu itu masih kerja ya waktu itu ya? Aku masih ngajar. Masih ngajar. Terus kalau misalnya dia lagi di rumah, Mbak Rohima masih ngajar? Ya berhenti. Sayangnya gak ngajar. Disuruh ganti baju. Gitu. Gak boleh jalan, pokoknya ganti baju. Mbak Rohima, menurut? Ya, gimana ya? Ya karena itu suami ya pada saat itu masih suami ya. Jadi ya aku menurut-menurut aja sih pada saat itu. Cuman ya akhirnya kerugiannya sekarang ini ya. Rugi. Rugi. Rugi kan sekarang ini begitu cerai gitu kan. Rugi-nya kenapa? Ya karena memang sekarang ini kan mau ngelamar lagi kan agak-agak susah. Posisinya kan sekarang udah masih online gitu kan. Kalau misalnya harus ngelamar lagi kan harus bikin lagi ulang. Kita harus mengingin datanya lagi gitu kan. Jadi Mbak Rohima itu sebelumnya juga pernah kerja sebagai guru ya. Mbak Rohima, ini pertanyaan yang orang belum pernah tahu gitu ya. Mbak Rohima itu ketemunya sama Mas Kiwil itu gimana sih ceritanya? Siapa yang naksir duluan? Nah singkat-singkat nggak sih? Kalau ketemu pertama kali tahun 1986 kita masih, aku masih bocah banget ya. Masih ABG lah gitu. Umur berapa sih? Umur berapa ya aku pada saat itu? Umur 13 atau 14 tahun. 13 atau 14 tahun? 14 tahun. Nah terus ya sekitar 13. Nah itu ketemu juga kondisinya pas lagi di tempat perkemahan gitu loh. Nah pada saat itu dia sebagai pembina, aku sebagai muridnya. Oh dia pembina pramuka? Iya dia pembina pramuka. Nah terus abis itu kita nggak ketemu-ketemu lagi, ketemu lagi tahun 1993. Oke. Aku udah SMA gitu. Nah 1993 itu dia ngajar lagi ternyata di tempat SMA aku, semaya aku. Ngajar pramuka? Ngajar pramuka lagi gitu loh. Aku kaget. Ini kan pembina waktu aku camping, waktu ini gitu kan. Terus aku tegur, oh iya kamu ini nih, kamu alumni, kamu barokah ya gitu nih. Udah kita, yaudah terus paham-paham, maksudnya jalan gitu aja. Nah kebetulan pada tahun 1994 dia ngebuka Sanggar. Sanggar sejuta pandu dan itu isinya semua anggota pramuka semua. Sanggar untuk apa nih? Ya kayak misalnya kita teater apa gitu. Oke. Sini sudah dimasuk. Wah ini yang minta teh panas datangnya ST. Ini udah terlanjur kita pesen lagi, pesen lagi teh panas tawar 2 ya. Teh panas tawar 2? Ya, ini dulu nih, nanti ada 2 minumnya. Jangan sedih. Terus, terus, terus ketemu lagi. Terus dia itu, dia bilang dia mau buka Sanggar, nah kan pada saat itu, saya tahun 96 apa ya, 95 tuh saya udah kuliah, pas emang kuliah masih semester 1, semester 2, jadi lagi sibuk-sibuknya gitu loh. Nah terus, pada saat itu kan dia ngajak, mau gak ikut Sanggar gini nih. Dan orang tua yang anaknya ikut teater di Sanggar itu, mengharapkan pengurus ada yang perempuan karena supaya ada... Karena memang gini, saya pada saat itu pembina perempuan yang memang jarang ketemu. Dan jarang ketemu, dan memang saya kan orangnya, tipenya, seberapapun lu bayar gue, gue mau gitu. Maksudnya, kita ngajar berapapun lu bayar ke gue, kalau saya orangnya kayak gitu. Nah akhirnya, si temennya ini, si Hasan ini, datang ke rumah saya gitu loh, datang, terus ngebujuk gini-gini, saya bilang, yaudah nanti saya lihat kondisinya bulan depan, kalau misalnya memang kuliah saya udah gak terlalu, ini baru deh saya ikut. Terus, jatuh cintanya kemana nih? Jatuh cintanya, jatuh cinta. Gimana ya, tahun 97-an kalau gak salah ya. Sebenernya jatuh cinta banget enggak saya sama Bang Gil? Siapa duluan yang naksir sih? Kayaknya dua-duanya kali ya. Kalau saya sih jujur-jujur aja, tapi Bang Gil yang terlalu ini banget. Terlalu apa tuh? Terlalu over acting banget. Gimana? Gan terjemput gitu. Oke. Kalau itu kan, terus kalau misalnya mau ada camping apa, dia yang, apa, meh dulu kan manggilnya, i meh gitu, meh, ntar lu begini-gini, saya dibikin sibuk sama dia. Oke. Gitu, dibikin sibuk di situasi sanggar itu saya dibikin sibuk gitu. Saya bilang kalau saya, terus saya bilang gini, aduh jangan saya deh gini-gini. Saya kan udah mulai kerja tuh. Dan mulai menjauh. Saya mulai menjauh dia. Saya pikir, kayaknya dia bukan tipe saya. Emang kayak itu udah kelihatan jentik-jentik kayak gitu, tapi jentik-jentik dia genit sama perempuan itu udah kelihatan. Jentik-jentik dia genit sama perempuan itu udah kelihatan. Gitu, makanya saya bilang, aduh kalau tipe begini kayaknya saya nggak mungkin lah ya. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan, pas memang bener saya ngelamar kerja, dapet gitu kan. Menjauh tuh. Menjauh deh. Tiba-tiba saya udah masuk kerja sekitar 4 bulan, 4 bulanan, tau-tau kok dia ada di depan kantor saya. Kan emang waktu itu kan temennya nanya, meh lu kerja di mana? Di Jalan Roy Tasim. Saya bilang gitu, nggak jauh dari Sarina. Saya bilang gitu. Pokoknya nggak jauh dari Sarina, mata anak abang gue di tengah-tengah depan Ramayana, Ramayana Pusat. Saya bilang gitu. Terus kata dia, oh gitu. Mungkin dia nanya kan sama temennya. Oh jadi selalu lewat perantara ya. Nah gitu. Selalu ada temen-temennya yang datang ya. Tiba-tiba ada di depan kantor. Di depan kantor saya. Saya bilang, saya lihat dari atas. Emang kan saya pas makan siang tuh setengah satu. Saya bilang, itu siapa? Saya bilang gitu. Kayak saya kena, saya turun tuh. Saya pesan-pesan mie ayam kan, saya turun. Loh, saya dulu kan magil dia kakak. Karena tuaan dia kan. Tuaan dia ada enam tahun lah. Loh, ngapain kak di sini? Nunggin kamu. Oh, saya ntar pulangnya jam tigaan. Saya bilang, kan Sabtu kan. Pulangnya jam tigaan. Ya nggak apa-apa. Saya nunggin aja di sini. Emang mau ada apa? Saya bilang gitu. Terus enggak ada urusan sama anak-anak gini-gini. Uangnya kan sama kamu. Katanya gitu. Saya bilang, kan saya bisa saya titipin sama si Hasan. Saya bilang, kata dia, enggak pokoknya gue jemput deh. Modus ya? Modusnya seorganisasi nih. Terus, terus, terus. Akhirnya, karena dia keseringan ngejemput, tanpa saya suruh, disitulah feel-feel. Mulai gitu loh sayanya. Akhirnya melemah lah saya gitu. Dan dia belum ngomong tuh? Belum ngomong. Cuman dia sering ngejemput itu. Terus. Siapa lagi selain Mbak Rohima yang dia jemput sebenarnya? Kalau ngejemput sih nggak ada. Kalau jemput nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau Mbak Irmata jentik-jentik dia suka. Kan gini, kan di Sanggar itu ada anak SMA. Yang jadi anak dewasa, remaja, anak-anak. Nah, anak dewasanya ini sekitar kelas 2 SMA. Kelas 1 SMA. Suka ngapain tuh? Genit aja lah gitu. Kayak gimana? Ntar lu pulang gue anterin ya. Gini, gini, gini. Gitu. Dianterin pulang beneran nggak? Ya kalau dianterin pulang nggak tau saya. Saya nggak... Kalau sama Mbak Irmata gitu juga nggak? Nggak juga sih. Flirting-flirting gitu nggak? Main jemput aja? Iya, main jemput dan ntar lu ntar gue anterin pulang. Udah gitu. Nembaknya gimana? Kalau nembak sih dia nggak pernah bilang, gue suka sama lu gini. Nggak. Terus? Saya pun juga... Saya ngalir gitu aja sih sama dia juga gitu loh. Nggak ada pertanyaan kita nih, apa sih sebenarnya jemput-jemputan gitu? Kalau kayak begitu gimana ya? Pernah saya ngomong. Pernah waktu itu. Saya bilang, maaf ya kak. Kamu sering ngejemput saya. Kamu sering... Maksudnya kayaknya terlalu beda lah gitu sama saya. Emang kenapa kalau gue suka sama lu? Gitu doang. To the point. To the point dia langsung, emang kenapa kalau gue suka sama lu? Lu ada cowok lagi? Gitu. Saya bilang, pada saat itu memang saya masih pacaran sama orang pasar minggu. Ada pacarnya? Jangan kaget dong, saya langsung mentah nih. Jadi Mbak Rima itu udah punya pacar dijemput-jemput sama cowok lain? Iya. Nah tapi karena pacar saya ini, mantan pacar saya ini dulu nggak pernah punya sikap. Oh nggak jelas gitu. Nggak pernah punya sikap dan saya... Dan kayak orang digantung lah saya pada saat itu lah. Kiwil sering ngejemput. Akhirnya mulailah benih-benih cinta saya sama Bang Kiwil. Nah pas dia juga to the point, mantan-mantan saya to the point. Kayaknya saya nggak bisa ngelanjutin karena saya nggak boleh pacaran. Karena kan memang keluarganya dia keluarga agamis juga si mantan ini. Ayahnya menginginkan dia bener-bener kuliah fokus. Nggak boleh yang begini begitu gitu kan. Akhirnya saya bilang, oh yaudah terserah kamu aja. Dan saya nggak sakit hati pada saat itu gitu loh. Karena memang udah ada kiwil kan. Gitu. Wow. Oke. Nah terus pada saat keputusan menikah. Menikah dia bilang gini. Kamu kalau nikah sama saya saya nggak punya apa-apa gimana? Sekarang gini. Nggak punya apa-apanya dalam hal kayak gimana. Saya gituin. Kalau kamu ngerasa nggak tanggung jawab saya akan mundur. Saya nggak mau laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kalau kamu ngerasa kamu belum punya apa-apa tapi kamu mau bertanggung jawab, Kalau mau ada bertanggung jawab saya akan maju. Terus dia bilang apa? Dan dibuktikan sama dia. Dibuktikan? Dibuktikannya gimana? Setelah dia ngomong kayak gitu seminggu kemudian banyak keluarganya datang kan sama dia. Dia ngelamar. Saya nggak punya apa-apa tapi saya akan berusaha untuk bertanggung jawab. Janji pada saat ngelamar. Dan memang dia pekerja keras sih sebenernya ya Bang Kiwil ini. Jadi ada plus minusnya lah ya. Dia pekerja keras dan memang dia orangnya gini. Kalau dia sudah menekuni suatu bidang. Itu akan dia tekuni. Awal-awal nikah itu masih inget nggak gimana itu keadaan ekonomi waktu itu? Aduh ancuran-ancuran keadaan ekonomi. Kebetulan saya yang kerja. Jadinya saya bisa membentengi semua kebutuhan pada saat saya awal-awal nikah. Kayak misalnya makan apa terus baru kontrakan gitu kan. Itu semua saya. Dia memang waktu itu kan figuran-figuran. Kayak sama emas-emas Eko gitu kan. Amas Eko sama Separto itu dulu dia. Terus sama Bang Akrib. Pokoknya ini patrio lah ya gitu. Terus ngasih juga ngasih ke saya. Uang tahun 1999 kan gede 25 ribu. Misal uang segitu kan. Itu ngasih saya 25 ribu. Saya bilang, nggak usah buat kamu aja. Saya nggak usah dikasih nggak apa-apa. Karena saya punya gaji. Karena kamu 25 ribu itu aja kamu buat makan aja kurang. Saya gituin. Dan saya bilang, beneran kamu begini nih? Itu udah punya anak berapa tau? Belum. Belum punya anak? Belum. Saya lagi hamil ya kalau nggak salah. Hamil 3 bulan. Anak pertama. Anak pertama gitu loh. Terus beneran nih kamu gini-gini nih. Terus bayar kontrakan yaudah tetep nanti biar saya bayar. Berapa tahun untuk keadaan begitu? Masih ngontrak? Masih Mbak Rohimah yang harus meng-cover. Harus terjun ke bawah gitu ya. Tahun sampai tahun 2002. Eh 2001. Berapa tahun pernikahan itu berarti? 2 tahun. 2 tahun pernikahan. Tahun 1999 awal saya nikah. Tahun 2000. 2000 akhir. 2 tahun lah ya. Keadaan kemudian habis itu berubah? Habis itu berubah. Pelan-pelan berubah. Dapatlah uang sekitar sejuta dikasih ke saya. Gitu loh. Saya bilang Alhamdulillah. Saya pada saat itu tidak pernah yang namanya. Kok cuma segini? Enggak. Terima aja sih. Saya terima. Tahun 2001 akhir baru saya berhenti kerja dan itu dia yang nyuruh. Kamu berhenti karena saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sama kamu dan si abang. Anak saya yang pertama. Gitu loh. Saya bilang kamu udah sanggup saya lepas. Kamu udah sanggup kalau saya lepas kerjaan saya? Saya laki-laki bun. Saya kepala rumah tangga. Saya wajib bertanggung jawab sama kamu sama anak saya. Dia bilang begitu. Memang dibuktikan Kak Feni. Dibuktikan sama dia. Dia ngasih lebih besar gitu kan. Terus segala apapun yang saya butuhin selalu ada. Memang iya. Ketika tahun 2002 akhir begitu dia syuting sinetron. Pertama kali dia syuting sinetron itu sama Bang Haji Mandra. Tarzan Betawi. Itu. Itu saya ngeliat udah ada perubahan tuh Kak Feni. Perubahannya gimana? Sikapnya dia. Terus. Yang tadinya apa jadi apa? Yang tadinya perhatian. Pure. Kok agak-agak mulai-mulai. Mulai-mulai agak-agak. Agak ada jarak gitu. Terus. Yang tadinya kalau misalnya. Pokoknya sama saya tuh. Gimana ya pokoknya ini banget lah gitu. Tiba-tiba kok. Selalu saya yang ngundang. Selalu saya yang ngundang kemesraan. Gitu loh. Saya bilang wah kok kayak begini ya. Tapi kan pada saat itu saya ibarat kata. Kayak anak baru tumbuh kayak gitu. Kayak anak ABG gitu. Gak ngerti lah dunia-dunia. Kayak gini tuh saya gak ngerti lah gitu. Saya bilang oh yaudahlah. Saya bilang gitu gak apa-apa lah. Yang penting dia masih pulang. Dia masih ngasih saya duit. Masih ngasih perhatian gitu kan. Itu mulai tuh Kak Feni. Seminggu cuma tiga kali pulang. Gak nanya kemana? Dan saya gak nanya. Paling saya nanya kamu dari mana? Ya syuting lah bun. Kalau syuting kan begini kerjaan dari pagi ketemu pagi. Lalu ngomongin. Saya percaya. Seratus persen saya percaya. Pada saat itu. Mulailah tahun 2003 itu. Mulai tuh. Mulai tiga hari gak pulang. Ntar baru pulang semalaman. Tiga hari lagi gak pulang. Nah itu saya udah mulai rada-rada. Wah ada apa ini ya? Ada apa ini ya? Nah pada saat tahun 2003. Bulan saya inget banget. Bulan Juni pertama kali kita beli mobil Veroza sama Mas Farto. Sama Mas Farto. Tiap bulannya 5 juta saya langsung transfer ke istrinya Mas Farto. Si Dina. Nyicil. Nyicil. Cashnya 20 juta. Uangnya Kiwil 10, uang saya 10. Uang pribadi tabungan saya 10, dia 10. Karena dia bilang gini. Saya pengen punya mobil. Tapi saya gak punya duit. Uangnya kurang. Karena masih ada di PH-PH. Dia bilang gitu. Kamu punya uang tabungan gak? Emang berapa? Ya DP-nya sih mintanya sih terserah kita. Tapi biar bulanannya agak ringanan. Kita DP-nya sekitar 15 atau 20. Kamu ada gak uang 5 juta? Saya bilang yaudah deh mendingan DP-nya aja 20. Kamu 10, saya 10. Yang nyicil tapi? Yang nyicil malah justru saya tiap bulan. 5 juta. Dan sampai saat ini rekening BCA saya transfer ke Dina itu masih ada. Mobilnya sekarang kemana? Gak tau. Hahaha. Bohong. Masa gak tau. Saya kasih ke Maggie tahun 2005. Awal 2005. Eh 2004. Bulan si Ripki lahir bulan Agustus September saya kasih. Mobilnya dikasih? Mobilnya saya kasih. Yang Mbak Ronyima bayar paro DP dan dicicil sampai lunas. Udah setiap bulan sama si Dina itu 5 juta 5 kali bayar. Sampai lunas saya yang transfer 5 juta. Sampai saat ini rekeningnya masih ada. Dikasih? Saya kasih. Karena dia gak punya mobil pada saat itu. Bilangnya tuh si Ripki juga sering sakit-sakitan. Malam sering jam 2 jam 1. Kan Ripki dulu masa? Saya gak tau lah ya. Baru lahir punya STIP saya gak tau lah ya gitu. Oh step-step. Ngomongnya step gitu kan. Jadi butuh, butuh kendaraan. Saya iba dong karena anaknya sakit kan gitu. Akhirnya udahlah kasih aja daripada nyusahin kamu. Saya bilang daripada kamu lagi enak-enak tidur dibangunin suruh jemput dulu gitu kan. Nanti ini anak kenapa-napa gitu. Kasian sama kamu dikasihkan sama Kiwil? Kasian sama si Kiwilnya, kasian sama Maggie-nya. Ya ampun Mbak baik banget. Dua-duanya saya kasian. Karena gini, kalo Kiwil udah tidur enak tiba-tiba dibangunin kan pusing. Udah gitu. Yang pusing siapa? Kiwil apa Mbak Rohimah? Kiwilnya kali? Saya emang gak pusing ya? Ya kan Mbak Rohimah gak pusing. Kan kita, kalo bisa jam 1, jam 2, kalo dia udah tidur kan. Saya emang gak pusing kan teman-teman gitu kan. Jadi gak pusing. Kasian juga baru banget tidur dibangunin suruh jemput. Dan saya gini kondisinya. Kalo nih anak setip gak kenapa-napah sebelum bapaknya dateng. Kalo kenapa-napah kan itu yang kita khawatirkan. Jadi sampe anaknya Mas Kiwil dari perempuan lain pun Mbak Rohimah tetep mikir. Sangat, sangat. Oke Mbak Rohimah kita masuk ke masa pahit yang akan diulang-ulang terus. Masih inget masa-masa pertama tau bahwa di telpon katanya. Bahwa Mas Kiwil punya istri lain yang sedang hamil. Ya. Dan Mbak Rohimah juga sedang hamil. Saya hamil jalan 9 bulan tanggal 6 Juni jam 5 lewat 15 menit. Mbak Rohimah dalam keadaan hamil 9 bulan di telpon sama perempuan lain yang juga sedang hamil. Sedang hamil. Masih inget gak ngomongnya apa? Oh masih. Dia bilang saya Maggie Wulandari, saya istrinya Bang Kiwil. Saya istrinya Mas Kiwil. Saya lagi hamil. Aduh saya kaget dong. Lu jangan bercanda dong. Kalo mau bikin bercandaan jangan telepon saya. Gitu loh. Enggak Mbak saya gak bercanda. Saya baru berisi ke Mas Kiwil. Oh iya udah nanti saya tanya ya. Saya tanya ke suami saya sebelah. Tanya aja Mbak. Gak apa-apa dia kenal ke Maggie Wulandari. Hamil siapa waktu itu? Rifki. Dia hamil Rifki. Saya hamil anak kedua. Si kakak. Gitu. Terus apa yang Mbak Rohimah? Sebenernya sih itu Pak. Saya udah tau ya. Maksudnya dia udah tau. Dia udah pacaran gitu. Saya udah tau. Udah tau. Pacaran. Pacaran. Tapi belum tau sampe dia nikah. Dan hamil. Hamil. Belum tau. Tapi kalo pacaran saya udah tau. Tahunya dari? Foto. Sama. Di mobil itu kadang-kadang. Apa ya. Kayak rambut panjang. Terus kayak obat. Di obat itu kan namanya Maggie Wulandari. Ini siapa yang sakit? Oh itu si kru pinjem mobil buat istrinya. Di mobil. Itu mobil Feroza. Feroza. Amir. Ada pembalut. Begitulah. Itu jadi tau nih. Tapi pernah dikonfrontasi gak? Udah. Saya bilang nanya. Dia selalu membantah ya. Selalu membantah. Dan saya. Bodohnya saya. Saya percaya banget. Itu aja. Oke. Bodohnya saya. Dan waktu dia mau nikah. Bulan Mei. Tanggal 23 Mei. Itu saya mendadak. Saya sakit. Saya jatoh pingsan. Saya dirawat di rumah sakit. Padahal saya hamil 8 bulan. Dia mau. Dia sebenernya mau nikah itu hari minggu. Diundur lah hari Rabu. Karena saya masuk rumah sakit hari Sabtu. Mbak Rohima jadi cuma ada rasa doang. Ada rasa. Tapi gak tau pernikahannya kapan. Gak tau. Tapi waktu ketemu itu. Saya akhirnya tau. Tanggal 23. Saya inget. Tanggal 23 kan. Saya masuk rumah sakit. Pantesan. Jadi berangkat ke Bandung. Jadinya minggu sorenya. Baru berangkat ke Bandung. Jadi Mbak Rohima tahun mereka pacaran. Dari sejak bulan? Februari. Februari. Ketahuannya kalau sudah menikah bulan? Juni. Juni. Itu Maggie lagi hamil? Lagi hamil si Rifki. Berapa bulan? 6 bulan kalau gak salah ya. 6 bulan. Terus apa yang Mbak Rohima lakukan waktu itu begitu terima telepon? Kaget. Saya pada saat itu. Saya langsung ngomong ke Kiwil. Nelpon. Karena kan Kiwil pada saat itu. Besoknya kan dia mau berangkat ke Bali. Sama Mas Warto. Jadi dia bilang pada saat itu sore. Gak lama Kiwil berangkat mau ngambil tiket. Gak lama. Satu jam Maggie nelpon. Gitu. Makanya saya telepon balik. Kamu dimana ya? Lagi mau berangkat ngambil tiket sama Wawan. Dia bilang gitu. Almarhum. Wawan. Saya bilang ini ada yang telepon. Ada yang telepon kamu. Namanya Maggie Wulandari. Katanya bilang aku istri kamu. Kamu dimana? Ya saya di rumah. Saya mau pulang nih. Bener. Dia pulang terus ngapain pulang. Siapa yang telepon? Ya namanya Maggie Wulandari. Saya nggak tau. Kamu kalian telepon? Lah siapa yang telepon? Siapa yang telepon? Lah siapa yang telepon? Dia menghancurkan rumah tangga kita. Nanti ngomongnya begitu. Terus nggak lama Kiwul habis ngomong begitu. Maggie nelfon balik. Nelfon lagi. Nelfon pake handphone rumah ya. Diangkat sama Kiwul. Langsung dikatain segala macem lah sama Kiwul. Terus nggak lama pas duduk maghrib kan. Kiwul mereka kakar mandi. Saya pun masih duduk gitu. Masih bengong. Ini orang bercanda. Apa bagaimana? Nggak percaya ya. Gitu. Saya pokoknya antara percaya dan nggak percaya pada saat itu. Nelfon lah Maggie. Si Maggie lagi nangis nangis. Mbak beneran saya udah nikah. Saya gini gini gini. Saya nggak terima mbak. Saya dikatain anjing segala macem. Gini gini. Sama si Maggie kan. Saya dikatain ini tai gini gini. Saya istrinya mbak. Gini gini. Orang dia nikah. Ada saksinya kok. Keluarga saya semua jadi saksi. Dia bilang gitu. Oh yaudah nanti saya ngomong ya. Saya bilang gitu. Dengan sangat saya bijaknya. Nanti saya ngomong sama suami saya. Kepastiannya kayak gimana. Saya gitu ya. Jadi akhir fixnya gimana tuh? Akhirnya saya bilang. Kalau emang kamu ngerasa itu bukan istri kamu. Ayo kita temuin. Biar jelas. Buat saya. Buat kamu. Buat dia. Saya bilang gitu. Jadi dia geragapan tuh. Ya ke depan. Ke belakang. Ke dapur. Mengantri saya nih. Nemuin si M ini kan. Ke depan. Anak saya kan kebetulan abis dijahit kakinya kan. Kena. Kena. Bukan. Rantai sepeda. Rantai sepeda. Terus saya bilang. Si M si abang gimana. Ya bawalah. Masa dirumah sendirian. Saya bilang. Masa dititipin. Ditipin kemana. Anak tangga. Sambil bawa anak. Lagi hamil 9 bulan. Hamil. Kejadian kesana. Jeder. Bener-bener emang hamil. Bener-bener. Dipeluk sama kiwil. Gila gak mbak. Masih inget gak pak. Apa. Mbak rohimah rasanya. Saya diem. Saya kaget. Terus. Ya Allah ini beneran. Saya bilang kayak gitu. Tadi main kata-katahan lu pada berdua di telepon gitu kan. Terus. Ya Allah. Saya diem. Saya diem. Saya gak bisa berontak. Saya gak bisa nyakar dia. Saya gak bisa ngamuk-ngamuk. Sampai mamanya bilang gini. Wil. Jangan ngamuk disini ya. Kalau kamu ngamuk disini saya panggil RT. Mamanya. Mamanya siapa? Mamanya Maggie. Bilang ke? Bilang ke kita. Ke kita berdua. Ke aku sama ke kiwil. Aku bilang gini. Oh enggak bu. Enggak. Saya bukan orang kayak begitu. Saya bilang kayak begitu. Saya cuma pengen kejelasan ini bener apa enggak. Ya bener lah anak saya kawin sama suami anda. Emaknya. Ngomong begitu. Gitu. Saya bilang. Oh iya iya iya. Saya minta keterangan dulu ya bu. Saya bilang. Tapi jangan ngamuk-ngamuk di rumah saya. Oh tenang bu. Saya gak bakal ngamuk di rumah ibu. Se gelas pun saya gak bakal saya pecahin. Saya bilang kayak gitu. Tenang bu. Saya gitu ya. Jadi Mbak Rohima datang. Hamil 9 bulan. Bawa anak yang kakinya baru dijahit. Datang. Begitu datang. Terus si suami ini. Masuk ke dalam. Ke kamar. Terus ke kamarnya. Meluk Maggie. Karena Maggie nangis. Disitulah saya. Saya antara percaya. Enggak percaya. Pada saat itu. Saya tadinya mau pulang. Koji mobil mana. Saya mau pulang. Saya bilang kayak gitu. Enggak. Enggak. Selesaikan dulu. Ini udah keburu ketahuan. Selesaikan dulu. Begitu sama Kimil. Enggak. Itu bukan urusan saya. Yang penting saya udah tau kamu nikah lagi. Istri kamu sudah hamil. Jadi udah cukup bagi saya. Saya berada pada saat itu. Ditahan dong saya sama Kimil dong. Enggak boleh pulang. Enggak boleh pulang sendiri maksudnya. Berangkat sama dia. Pulang sama dia. Gitu. Enggak. Mana kunci mobil saya bilang. Itu saya mau pulang. Itu dalam keadaan hamil. Saya gendong anak dong. Umur 6 tahun. Si abang. Umur 6 tahunnya segini lah ya. TK kan. TKB gitu. Bayangin aja. Hamil. Gede. Saya gendong. Saya. Ya rebutan kunci lah. Kunci mobil itu. Serebut-rebutan gitu. Kata Kiwil. Enggak. Duduk-duduk dulu. Saya bilang kata Kiwil. Terus. Mamanya itu udah pasang badan. Takutnya saya ngamuk. Mamanya si Maggie udah pasang badan. Tolong ya. Anda jangan ngamuk di sini. Enggak bu. Saya mau pulang. Saya nggak mau ngamuk di sini. Saya mau pulang. Saya bilang gitu. Saya penting saya udah tahu. Anak ibu udah kawin. Udah nikah sama suami saya. Silahkan ibu atur tuh suami saya. Saya gituin. Sampai mamanya. Iya. Wil ini gimana Wil? Iya. Iya mah. Pokoknya ntar 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 ntar. Ini saya lagi nginiin si bunda dulu. Itu saya udah pengen buka pintu mobil. Ditahan sama Kiwil. Masuk dulu bun. Tenang dulu. Nanti pulang bareng sama ayah. Gitu. Saya bilang nggak nggak. Saya mau pulang. Saya bilang gitu. Yang penting saya udah tahu kamu. Saya akan cerita besok sama keluarga besar. Saya bilang gitu. Dan pada saat itu saya tahu. Terjadilah sudah drama. Maggie meluk saya. Saya bilangnya mbak. Saya mau jadi istrinya bang. Mau jadi adiknya mbak. Mau jadi sahabatnya mbak. Dan kan saya cucerai. Saya suruh cerai tuh. Depan saya. Maggie sama Kiwil saya suruh cerai pada saat itu. Kamu cerai sama Kiwil sekarang. Anak kamu nanti lahir kasih ke saya. Saya anggap saya punya anak kembar. Saya bilang gitu. Kebetulan saya di WSG anak saya perempuan. Saya gituin. Kamu bilang katanya anak kamu nih laki-laki. Biar saya anak kembar. Saya bilang gitu. Hari itu juga? Hari itu juga. Saya suruh dia cerai. Terus? Dia gak mau. Mbak jangan mbak. Saya kan punya penyakit miom. Kista. Saya gak akan punya anak lagi. Katanya. Ternyata ada tiga kan. Gitu. Enggak mbak. Saya pengen jadi sahabatnya mbak. Saya pengen jadi adiknya mbak. Saya udah teranjur cinta sama Bang Kiwil. Udah teranjur sayang sama Bang Kiwil. Gimana sih dia hamil saya hamil. Saya juga pengen dia lahir. Saya lahir ada bapaknya. Dia juga mungkin lahir ada bapaknya gitu. Ada suaminya. Saya luluh lah pada saat itu. Saya peluk dia sekencang-kencangnya. Saya bilang ayo kita jalan bareng-bareng. Pada saat itu dia belum punya apa-apa. Belum punya rumah. Belum punya apa-apa. Saya peluklah dia. Udah saya bilang ayo ya. Saya mau pulang. Saya udah gak tahan. Saya udah gak sanggup. Saya bilang kayak gitu. Pulang. Ya udah aku pulang. Terus dia pamit. Pamit doang sama si Maggie sama mamanya. Aku pulang. Udah gak ngapa-ngapain gitu. Pulang langsung sama saya. Nyampe di tol Jatiwaringin. Disitu saya bilang stop dulu disini. Saya bilang kayak gitu. Turunin saya. Saya mau naik taksik. Berhentiin saya. Saya mau pulang sendiri sama anak saya. Enggak. Apa-apalah sih kamu. Dikunci lah pintu. Karena sama dia kunci. Di ini. Saya bilang gak. Saya gak sanggup. Saya gak sanggup bicara sama kamu. Saya bilang kayak gitu. Enggak. Langsung dia meluk saya dong. Dia meluk saya. Maafin. Maafin ayah bun. Maafin ayah. Ayah gak bakalan. Berpisah sama bunda. Ayah gak bakalan. Cerein bunda. Ayah gak bakalan nyakitin bunda. Walaupun ayah udah nikah lagi. Tapi tetep bunda nomor satu buat ayah. Seperti itu. Dan memang dibuktikan. Dibuktikan. Dengan tidak menceraikan. Dengan tidak menceraikan Maggie dan saya. Dan dibuktikan kasih sayang dilimpahkan semuanya ke saya. Taunya bahwa itu kasih sayang dilimpahkan semua kemu. Karena Maggie jerit-jerit. Maggie jerit-jerit. Jerit-jerit. Telepon jarang pulang. Gak pernah pulang. Gini-gini. Di situ saya tahu akhirnya kan. Gitu. Terus. Dan itu berjalan cuma setahun. Kondisi dimana janjinya itu. Untuk mencurahkan kasih sayang lebih kepada istri pertamanya. Setahun. Begitu anak udah lahir. Banyaklah permintaan. Banyak permintaan. Dan dibikin adramatisir. Drama-dramalah. Drama-dramalah. Dan disitulah. Kiwil orangnya mau ngikutin. Mau ini. Sampai tahun 2005 akhir. Saya lagi jalan berdua sama Bang Kiwil ke Bandung. Ditelepon malam-malam. Malam itu juga suruh pulang. Katanya Rifki ya setip. Apalah segala macem. Pagi-pagi kita pulang. Nganterin saya doang. Dia langsung pulang ke rumahnya. Di sana. Karena anaknya masuk rumah sakit lah gitu. Dan akhirnya karena sering sakit, mobil ini diberikan ke sana. Udah lunas tuh waktu itu? Udah. Udah kan 2003. Mbak aku inget banget nih. Karena aku orang lama di infotainment. Aku minum sebentar ya. Silahkan silahkan. Cerita panjang capek loh. Ini yang hangat. Itu yang dingin. Teh panas dingin ya. Sesuai sama hati saya ya. Waktu mengulang cerita ini nih. Rasanya gimana Mbak? Kerasa lagi sedih. Kalau sedih udah gak ada. Tapi kebayang sedihnya. Kebayang. Gini. Saya sudah memaafkan. Tapi tidak bisa melupakan. Pasti. Rasanya apa waktu itu? Ingat kan? Aduh. Semuanya ya. Campur aduk nano-nano. Sudih. Sempat kepikiran apa? Kepikiran pada saat itu pengen cerai. Pengen cerai. Pengen cerai. Dan Kiwil bilang. Enggak. Saya gak akan menceraikan kamu. Dia bilang begitu. Dan saya udah pada saat itu. Saya sudah ke BP4. Badan Penasehat Penyuluhan Perkawinan. Sudah. Sudah konsultasi ya? Sudah. Apa yang menjadi mengurungkan niat kan? Ya. Karena saya posisinya kan punya anak bayi. Gitu. Baru lahir. Baru lahir. Yang masih butuh semuanya. Gitu kan. Kata orang BP4 nih. Pak Haji siapa. Saya lupa namanya. Terus Kiwil juga. Kan dipanggil tuh. Kiwil. Dia bilang. Pak. Ini gimana? Istri. Istri datang kesini. Minta penyuluhan gini gini. Enggak orang saya masih cinta. Masih istri saya. Dipanggil saya. Bu. Suaminya masih cinta. Udah pulang. Begituin. Baru emang gak perananya. Kalau kamu masih cinta. Kenapa kamu kok lain lagi? Gitu. Udah. Saya tanya kata dia. Ya abis gimana pun. Ayah juga kan gak tau nih rencana. Ini kan rencana bukan rencana ayah. Kalau rencana bukan rencana kamu. Dari awal kamu gak akan pacaran sama dia. Dan itu saya berani ngelawan ketika anak saya umur setahun. Lawan apa tuh? Lawan omongan. Sebelum-sebelumnya gak berani? Gak. Gak berani saya. Mbak hamil-hamil aja tuh udah perempuan tuh udah banyak hormon yang bergejolak ya? Iya. Melahirkan tuh ada baby blues? Gak ada saya. Hah? Gak ada. Terus? Karena waktu saya lahir anak kedua, kejadian banggil sudah nikah, teman-teman saya merangkul saya. Jadi ada banyak support? Ada banyak dukungan, ada banyak yang bener-bener men-support saya gitu loh. Jadi untuk baby blues atau segala macem gak ada. Justru. Justru tahun 2007. Eh iya 2007. Yang saya bener-bener ngebrontak banget banget. Oke. Sebelum kita ke 2007. Mbak Rwimah aku inget banget tuh ada lihat gambar waktu itu. Kita baru gak. Gak kayaknya Mbak Fendi kayaknya ngomong begini kayak ini ya. Kayak Mama Loren kayaknya ya. Oh iya kayak Mama Loren kayaknya begini. Aku sedang menggali ingatan ya. Karena kan judulnya infotainment ya. Dulu waktu berita bahwa ada keributan. Bahwa kita baru tau juga waktu itu bahwa Mas Kiwil ternyata sudah punya istri. Kita baru tau juga gitu. Bahwa ini adalah istri kedua gitu. Itu baru terkuak gitu kan. Dan ternyata istri pertamanya lagi hamil. Istri keduanya juga hamil. Aku inget banget ketika Mbak Rwimah udah lahiran tuh. Terus abis itu Maggie melahirkan. Mbak Rwimah ada di rumah sakit gitu. Dan aku lihat Maggie tuh yang wah gitu kayak merontar-rontar gitu. Ternyata Mbak Rwimah ada sampingnya gitu. Itu ada cerita apa Mbak Rwimah sesungguhnya. Jadi gini. Aku begini. Istri pertama ada di. Tepat istri kedua lagi melahirkan. Jadi gini. Waktu saya lahiran itu kan Maggie berusaha pengen jenguk saya. Pengen ngebusuk saya di rumah sakit Muhammadiyah. Kan saya gak ngasih. Karena saya sesar kan lahirannya. Dan bener-bener sesar yang saya tuh gak bisa bangun. Saya tuh bener-bener gak bisa bangun. Jangankan bangun. Geser sedikit aja. Sakit banget. Sakit banget. Bener-bener sakit. Jadi kalau dia dateng jangan tambah lagi saya sakit gitu maksud saya. Sakit di sini, sakit di sini. Nah gitu. Akhirnya saya ngomong sama Satpam. Pak tolong jangan terima. Saya bilang gitu. Saya gak sanggup. Bukannya saya gak mau nerima tamu. Saya bukannya gak mau nerima dia gini. Tapi tolong kondisi saya lagi kayak begini saya gak bisa bangun. Saya bilang kayak gitu. Mendingan nanti dah kalau saya udah sembuhan. Atau enggak nanti kalau saya udah nyampe rumah gitu. Akhirnya di Satpam ngomonglah sama si itu. Gak terima dong. Marah dia. Lamuk dong gitu. Nah udah dong. Itu kan hanya sebentar tuh beritanya. Begitu dia lahiran. Bang Kiwil kan lagi di Makassar. Gak nemenin dia lahiran tuh. Anak pertama gak ditemenin abang Kiwil kan. Ada di Makassar. Pas mau ini. Pas mau udah nyampe di Bandara Soekarno udah pulang. Dia telefon saya. Bun si Maggie udah lahiran gini-gini. Oh ya ya udah selamat deh. Kamu nyusul ayah ya di rumah sakit haji. Gitu. Saya bilang loh saya harus kesana. Saya bilang gitu. Iya pokoknya kamu kesini. Ntar-ntar mobil bawa. Bawa pulang. Gitu. Terus ayah. Ya ayah disini dulu lah katanya gitu kan. Tapi ntar ayah anterin dulu kok. Nanti ayah naik taksi aja deh rumah katanya gitu. Ya itulah kejadiannya disitu. Begitulah. Karena Kiwil yang nyuruh saya. Kalau Kiwil gak nyuruh saya juga gak akan dateng Kak Feni. Kamu memang mau sih disuruh-suruh. Ya karena gini. Mau ngambil mobil. Terus saya juga butuh mobil kan. Kalau emang dia mau nginep ya udah lah kita ngambil mobilnya aja dulu deh. Dia mau nginep nginep terserah deh gitu. Jadi dibutuhin sebenarnya mobilnya ya? Mobilnya. Tapi sampai sekarang ayah mobilnya gak ada gitu. Oke. Ada apa itu? Ya pada saat gini. Saya kan hamil ketiga. Dan hamil ketiga ini yang bener-bener memang saya tidak harapkan. Bukan saya tidak harapkan. Dia direncanakan? Tidak direncanakan. Tidak direncanakan sama sekali. Saya pikir saya udah punya anak dua udah lah gitu. Emang gak pengen lagi punya anak sama Mas Kiwil? Makanya saya KB kan. Kok KB gak ada yang cocok sama saya gitu loh. Nah KB nya itu kan saya minum pil kan. Diminum setiap hari diminum. Tapi jamnya yang beda. Jadi kadang-kadang minum-minum jam 7 malam. Kadang-kadang minum jam 11 malam kan gitu. Padahal tiap hari diminum. Tapi kenapa jadi? Gitu loh. Jadi terus? Nah terus. Pada saat 2007 itu. Sama sekali Kiwil itu perhatiannya itu gak ada. Saya hamil segala macem itu gak ada gitu loh. Sampai saya berangkat ke dokter juga pun dia. Jangan keren. Sembilan bulan saya hamil dua kali. Bisa kehitung dia namanya saya. Kontrol. Kontrol kehamilan. Nah tahun 2007. Anak ini lahir. Lahir. Jadi gimana ya? Ya sampai rumah sakit pun dia gak sanggup bayar. Bang Kiwil. Padahal cuma 8 juta ya. Itu gak sanggup bayar. Saya bilang astagfirullah. Kok kayak begini ya? Saya bilang deh gitu. Ya sudah lah. Saya bilang gitu kan. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Ternyata kan kakak iparnya dia. Saya punya duit. Tapi gak bisa saya ngasih. Begitu. Semuanya. Maksudnya kamu pinjam. Ya sudah lah. Kata Kiwil. Ya sudah saya pinjam dulu deh. Gitu kan. Lalu? Buat bayar ini. Yang penting saya sama anak saya itu pulang. Lalu? Sampai di rumah. Nganterin saya doang. Langsung pergi. Nangis lah saya. Sampai di rumah. Ngedropin. Jam 10 pagi. Langsung pergi. Nangis kan? Alasannya syuting. Menangis itu apa? Sedih karena? Ya karena gini. Kita baru lahiran. Baru pulang. Kita butuh rangkulan suami. Kita butuh manjaan. Dia pergi gitu aja. Apa? Aku gak ngerti banget ya. Saya butuh dipijit gitu kan. Saya butuh dikasih sayang gitu. Malemnya ketika itu anak nangis gitu kan. Saya bangun sendirian gitu. Wah pikiran saya itu udah negative thinking banget. Ya dia lagi seneng-seneng disana gitu kan. Dan bener. Ketika saya ngeliat Facebook gitu. Facebooknya dia. Gila ya gue baru pulang. Dia main di mall gitu kan. Belanja apa segala macam. Astagulazin. Aku gak ngerti kondisi saya gitu ya. Belanja di mall. Anak yang ini aja lahirannya ngutang. Nah itu. Makanya saya bilang ya Allah. Ya udah lah. Saya bilang gitu. Mungkin emang takdir saya kayak gini gitu ya. Nah terus kan. Ya akhirnya berjalan tuh ya. Berjalan sampai. Anak ini umur 7 bulan. Si Awil ini umur 7 bulan gitu loh. Si Maggie ini dateng kan ke rumah. Lebaran. Lebaran haji. Dateng ke rumah. Eh Lebaran Idul Fitri. Dateng ke rumah. Karena. Karena. Yuruh Kiwil lebaran itu. Pulang. Lebaran ke rumah dia. Lebaran pertama di rumah dia. Tapi Kiwil kan gak mamuk gitu kan. Mamuk. Meja depan teras saya tuh dibanting sama dia. Untung-untungnya posisi anak saya itu di. Apa. Di troli itu. Lagi ngadepnya ke sana. Ke dalam. Bukan ngadep ke pintu. Kalau ngadep ke pintu mungkin. Kacahan itu pecah mungkin lagi. Itu. Karena kan ngamuknya gak bisa ditolerin waktu pada saat itu kan. Astagfirullah Zim. Saya kaget gitu loh. Wah dia ngamuk saya lebih ngamuk. Saya jambak. Saya. Saya ketendang. Nyusruk lah ke pohon. Kepot-pot gitu kan. Disitu saya tahu yang dibela sama Kiwil siapa. Siapa? Maggie. Bukan saya. Justru saya yang ditarik. Saya yang dicekek. Saya bilang astagfirullah Zim. Lu mau ngekek gue matiin gue sekalian. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya Kiwil sadar. Dia lepas. Dia langsung nyamperin Maggie. Langsung meluk-meluk Maggie. Padahal posisinya yang korban. Ini rumah-rumah. Ini rumah-rumah. Rumah-rumah saya. Yang dipeluk Maggie. Yang didiemin Maggie. Lo ini gue gimana gitu loh. Gak tahu mungkin dia begitu. Karena memang Maggie udah emosi banget kan gitu. Jadi. Dia yang ini banget gitu kan. Jadi Kiwil terlalu. Terlalu ke dia gitu loh. Nah terus. Saya akhirnya Maggie udah pulang. Saya bilang. Ayo ke rumah orang tua. Pada saat itu saya juga ngomong. Saya pengen cerai. Tapi dia. Ngelarang lagi gitu loh. Ngelarang gak. Yaudah saya minta maaf. Gini gini gini. Depan keluarga saya ya. Depan keluarganya di depan keluarga saya. Saya minta maaf. Tadi saya spontan aja nyekek kamu. Takutnya kamu ke bablasan. Iya. Lu nyekek gue. Takut ke bablasan guenya. Tapi lu pengen matiin gue. Saya bilang kayak gitu. Ya saya minta maaf. Gini gini gini. Memang minta maaf langsung di depan orang tua saya. Dia minta maaf gitu loh. Luluh lah saya kan. Gitu. Ya ayah gak bakal ngulangin lagi. Kata dia gitu. Tapi disitu Mbak Rohima sudah mulai berubah. Sudah mulai bisa menjawab. Ya. Saya udah mulai-mulai agak-agak. Gak terlalu pro lah gitu. Gak terlalu nurut banget lah. Enggak. Gitu loh. Tahun 2009 lebih parah. Ada lagi. Saya hamil disuruh gugurin. Pernah saya hamil anak keempat. Ya. Saya gak tau itu. Padahal minum pil loh saya. Subur ya. Subur saya tuh. Orang kata dokter muklis dibilang. Lu mah dilemparin cara dalamnya dia aja. Langsung jadi. Gak ngerti sih. Hamil anak keempat. Anak keempat sama sekali malah disuruh gugurin. Kenapa? Karena dia gak kepengen. Gak kepengen tapi begitu anak saya pulang ke Indramayu. Eh pulang ke Indramayu. Diambil sama tante saya di Indramayu. Dua bulan dengerin magic bunting. Bunting anak yang kedua. Eh. Iya kedua. Anak yang kedua. Kaget dong saya. Gila ya. Anak gue disuruh gugurin. Anak gue mau diambil sama tante gue. Lu gak nangis. Lah bini lu sekarang hamil gitu. Gila banget sih. Gitu saya langsung. Oh enggak. Gue gak mau lagi. Gue gak mau lagi hamil. Gue gak mau lagi bunting. Langsung pada saat itu saya telepon dokter Mukulis. Dok saya mau steril. Kan kemarin udah dibilangin. Seru steril lu gak mau. Enggak sekarang mau steril. Kapan jadwalnya? Yaudah seminggu lagi. Apa-apa. Tapi tanpa tante tangan ya. Gak usah tante tangan gue aja. Dokter Mukulis. Karena dia tau bagaimana saya. Mbak Rohima udah sakit yang. Masih belum mau minta cerai. Sering banget. Tapi kan saya orangnya gak berkuar-kuar di TV. Luluhnya yang kali ini kenapa lagi? Maksudnya gimana? Yang ini luluh lagi nih. Kan belum cerai ini tahun 2009. Nah dia bilang pada saat itu saya mau berubah. Percaya? Percaya. Ya berubahnya dia kan lebih 3 bulan 4 bulan. Gitu. Akhirnya saya bilang. Adolah saya capek lah terserah kamu dah. Mbak Rohima pernah bahagia gak sih sama? Pernah. Saya akuin. Pernah bahagia saya sama dia. Dan pernah dia bener-bener ngebahagiain saya pernah. Kapan? Tahun 2005. Terakhir itu tahun 2006. Gimana cara dia ngebahagia? Ya pergi berdua. Saya sama dia. Pokoknya dia nurutin. Tapi perginya gak jauh dari Bandung. Jadi. Karena gak bisa kalau jauh-jauh. Kenapa? Karena kalau kita lagi berdua selalu dapat telpon. Harus malam itu juga dateng. Harus hari itu juga menelepon harus hari itu juga dateng. Gitu. Jadi kalau kita lagi bahagia. Dia tahu nih saya lagi bahagia buru-buru ditelepon. Alasan anaknya sakit lah segala macem. Blablabla. Blablabla. Kita pulang bun. Marah lah saya. Ini bahagia cuma berapa menit? Semaleman. One night stand ya. Padahal sama istri sendiri. Marah istri sendiri. Marah istri. Aduh marah imah. Jadi hanya semaleman. Parah. Parahnya tahun 2010 ibat rumah tangga saya tepi jurang. Tinggal di Jorogim brek. Jatuh. 2010 tuh ya. 2010. 2010 akhir. Eh pertengahan. 2010 akhir saya mulai ngajar lagi. Karena memang kondisi rumah tangga saya sudah begitu. Kiwil pulang sebulan hanya dua kali. Dan itu bener-bener nurut apa katanya si N. Nurut banget banget. Lima tahun Kak Ros. 2015. Kejadian kita. Berdua. Itu. Didamaikan. Itu 2015. Lima tahun tuh dari 2010. Lima tahun bayangin saya. Dijadikan istri. Engga diceraiin engga. Rumah tangga saya begini. Brek tinggal begitu doang. Akhirnya sekarang. Brek. Brek. Gitu. Aduh. 22 tahun menikah. 17 tahun. Di poligami. Lima tahun digantung. 22 tahun. End. Langsung. Langsung kelar. Hahaha. Ini ada pertanyaan titipan ya. Ini Mbak Roima tuh. Apa sih yang bikin Mbak Roima cinta waktunya. Apa sih ya. Gitu ya pertanyaan ya. Apa sih yang bikin cinta. Bikin saya cinta banget ya. Bang Gio tuh orangnya romantis. Oke. Gimana kalo romantisnya. Romantisnya dia tau kalo posisi saya lagi marah. Terus. Dia tau banget bagaimana cara ngelunakin hati saya. Gimana tuh. Ya. Kadang-kadang dia kan ngomong. Terus masakin apa gitu. Terus ngomong. Bun pokoknya aku gini gini gini. Terus mulai udah tuh drama. Drama drama gitu kan. Terus kalo saya. Bun pokoknya kita makan malam ini. Makan memang gitu. Siapa sih hati wanita yang bego tolong mau digituin. Pada saat itu saya bego tolong kali ya. Pada saat itu saya gitu loh. Sampai pernikahan tahun keberapa tuh kalo marah masih digituin. Tahun keberapa ya. Tahun sampai tahun 2019. 2019. Masih begitu. 2019. Masih begitu. Kalo marah dia masih ngerayunya begitu. Masih 2019. Walaupun pernah digantung 5 tahun ya. Dan 5 tahun itu saya diakurkan sama Kiai. Sebelum akhirnya dateng ke acara aku waktu itu. Sebelum acara ke Kak Ros itu saya diakurkan sama Kiai itu. 5 tahun digantung. Istri gak dianggap istri enggak. Dianggap istri enggak. Dianggap istri enggak. Di tengok enggak. Di belai enggak. Di belai enggak. Di nafkahin enggak. Di nafkahin enggak. Dan nafkahin itu transfer. Kalo enggak uangin dititipin sama abangnya. Jadi enggak pernah ketemu langsung. Terus enggak? Belum kena kepikiran. Dan pada saat itu saya pengen pergi ke Batam. Ngapain? Saya mau kabur. Kok kaburnya ke Batam? Karena di Batam ada saudara saya. Sekupu dan orang. Dan mereka suksesnya di sana. Pengen kabur ke Batam? Pengen kabur ke Batam. Kiwil bilang, kapan kamu mau ke Batam? Gila enggak? Hah? Udah digituin tuh. Kapan kamu mau berangkat ke Batam? Nanti deh karena anak-anak. Saya bilang gini, kamu udah siap saya berangkat. Kamu bisa jaga anak-anak saya. Dan dia ngomong sama keluarganya. Bahwa? Bahwa kalo Rohima pergi, anak-anak akan dirawat sama M. Akhirnya keluarganya bilang, gak segampang itu Wil. Anaknya Rohima ada tiga. Anaknya Maggie ada dua. Emangnya Maggie sanggup merawat anaknya si Rohima. Tiga-tiganya. Kalo kamu ada di rumah. Kalo kamu gak ada di rumah. Yang dua aja sering dititipin sama emaknya. Gimana anak kamu ada di sana. Dan pada saat itu saya udah bulat banget pengen pergi ke Batam. Rumah. Waktu kan saya masih ngontrak ya kebetulan ya. Perabotan saya sudah saya lelang semuanya di jumlahin 45 juta. Perabotan saya yang jati-jati. Mau ngapain sih ke Batam? Saya pengen kabur aja. Jangankan, jangankan pada saat itu. Sekarang pun juga saya sebenernya mau seperti itu. Kabur. Karena saya udah... Capek. Capek. Lelah. Nyesek. Pengen tereak. Pengen... Ya pokoknya... Tapi kebalik lagi. Seorang ibu gak bisa seperti itu mbak. Gitu. Semakin anak-anak saya dewasa, semakin butuh saya. Semakin mereka dewasa, semakin mereka gak mau kehilangan saya. Apalagi di satu sisi bapaknya sudah menghilang. Gak mungkin saya ikut menghilang mbak. Gak mungkin saya pergi juga dari anak-anak. Kalau anak-anak saya sama. Kalau enggak, narkoba atau segala macam penyesalan buat saya. Akhirnya saya... Kan saya udah bilang, bang ini rumah-rumah kamu. Sama anak sih sama si abad. Bunda titip rumah. Kalau emang kamu udah gak sanggup kamu jual aja. Emang bunda mau kemana? Bunda mau ke Batam. Mungkin bunda di sana Batam. Setahun, dua tahun bunda di Batam. Kalau memang bunda ada rezeki, bunda bisa berbahasa Tokyo, bunda pergi ke Tokyo. Saya bilang begitu. Bahasa Jepang, bunda pergi ke Jepang. Enggak. Bunda pergi, aku narkoba besok. Kenceng. Kuat saya kayak gitu. Kuat saya. Abang ngertiin perasaan. Aku tahu bunda sedih. Aku tahu bunda pengen reak. Aku tahu bunda pengen jerit. Aku tahu bunda pengen segala macam. Tapi gak kayak begitu bun. Ayah udah menghilang. Masa bunda menghilang? Kita mau jadi apa? Seorang ibu gak bisa kayak begitu. Pada saat Mbak Rohimah pengen pergi ke Batam. Mbak Rohimah membayangkan atau mendambakan perasaan apa? Apa yang ingin Mbak Rohimah dapatkan? Saya pengen bahagia Mbak. Saya bener-bener pengen bahagia. Karena nikah 22 tahun saya bahagia hanya sebentar. Sebentar saya baru ngerasain bahagia direbut lagi. Sebentar saya baru ngerasain bahagia direbut lagi. Saya pengen bahagia Mbak. Pengen ngalamin saya tuh bener-bener ngerasain ini loh bahagianya saya gitu. Seperti apa? Bahagia itu seperti apa? Gak tahu. Pokoknya persepsi saya pada saat itu saya pengen bahagia aja. Bahagia mungkin batin saya. Bahagia lahir batin saya. Tapi kan saya ingat. Anak-anak saya. Bunda pergi kita narkoba. Bunda pergi abang narkoba. Ngancamnya kan kayak gitu. Saya bilang ya Allah. Tolonglah Bang. Oke lah Bunda. Kasih Bunda seminggu aja Bunda pergi. Enggak. Ini rumah-rumah kamu Bang. Saya bilang kayak gitu. Aku gak butuh rumah. Aku gak butuh hati. Aku butuhnya Bunda sama Ayah ada disini. Saya bilang udah gak bisa Bang. Kenapa kalian bercerai kalian gak mikirin kita? Enggak. Saya bilang kenapa Abang tereaknya baru sekarang. Dia pikir. Abang pikir Bunda nih bercanda mau cerai. Abang gak butuh apa-apapun. Abang jangan butuh Ayah sama Bunda berdampingan. Kita butuh ayah, butuh Bunda Ayah udah menghilang Bunda jangan menghilang Keputusan bercerai Mbak Rohima Setelah 17 tahun Sempat kita undang waktu itu Mbak Rohima Ketika Mas Kiwil istrinya tinggal Mbak Rohima Mbak Rohima sempat cerita Kita pingin bulan madu Karena Kiwil kan ngejanjiin terus Kalau setiap abis marah Baik kan kita nanti ke Bali ya Bu Kita pokoknya ngerasain nikmat bulan madu ke Bali ya Bu Itu selalu kalau abis berantem Selalu ngiming-ngiming itu Selalu itu Gak pernah ke tempat lain selalu Bali yang dituju sama dia Dan Mbak Rohima sudah menjalani Banyak sekali fase-fase yang sedih Dimana Mbak Rohima melihat bahwa Mbak Rohima menganggap Merasa bahwa Mas Kiwil Tidak membela Mbak Rohima Dan Mbak Rohima tetap bertahan Tapi akhirnya memilih untuk bercerahan Karena memang saya sudah gak sanggup Apa titiknya? Batasnya apa? Gini Saya juga punya perasaan Saya gak mungkin dibodohin terus Dengan kebohongan-kebohongannya dia Dengan segala kebohongannya dia Dengan segala kesombongannya dia Dengan segala kemunafikannya dia Titiknya apa? Ya saya udah gerah aja Saya udah gerah Saya bilang Saya gak bisa kayak begini terus Yang terus kamu tuntut Untuk menurut sama kamu Saya juga punya kehidupan Kamu punya kehidupan seperti itu Saya juga punya kehidupan Apa yang berbeda? Dari dulu pun Mbak Rohima sebetulnya bisa? Sama Sama aja Cuman ya mungkin Sekarang ini saya udah pintar kali ya Kalau marah saya bodoh kali ya Apa yang Mbak Rohima lihat? Mbak Rohima rasakan yang Ya mungkin Mbak Rohima bisa menelah Yang berbeda sehingga Mbak Rohima kali ini lebih berani Walaupun tahu Anak-anak pasti sampai kapanpun Harapannya adalah orang tuanya Tapi keberanian itu pasti ada dorongannya dan ada tarikannya Keberanian saat ini saya berpikir Apa ya? Atau ada kejadian yang memicu Mbak Rohima semakin kuat, bulat Ya karena memang Sepertinya perempuan yang sekarang dinikahin sama Bang Kiwil Itu gak jauh beda sama yang kemarin gitu ya Jadi saya berpikir Aduh kalau saya masih terus jadi ngedampingin dia Kayaknya perang lagi nih gitu kan Daripada kayak gitu Daripada yang tarik-tarikan Soalnya narik kesini narik Aduh mendingan gak usah deh Kayaknya aku kayak orang bodoh banget gitu loh Nanti kalau misalnya ribut Saya lagi nih suruh ngalah Kan yang udah-udah kan kayak gitu Dulu kan kalau saya ribut nih berdua Ribut nih berdua sama si M Saya terus yang suruh ngalah Saya terus yang suruh maafin dia Padahal yang salah kan dia Saya terus yang harus menerima kesalahan Saya terus yang Ketika ketemu lagi nih sama orang yang seperti ini Dan omongannya sama gitu loh Wah ini kayaknya omongannya sama Gak mungkin deh Ya itu omongannya Ya dia bilang Saya udah terlanjur cinta sama Bang Kiwil Udah terlanjur sayang Bagaimana juga Bang Kiwil Saya menerima Bang Kiwil Apa adanya beliau Itu sama Persis Sama persis ketika tahun 2004 Dan mau Mbak Ruhima sebagai kakak Ya Tapi ternyata kan gak terbukti Terus perang Ntar tiga bulan akur Ada lagi perang Baru tiga bulan diakurin Ada lagi perang Dan itu saya gak mau kejadian itu lagi Udah trauma banget 17 tahun itu sebenernya udah suatu pelajaran Yang bener-bener harus bisa dikemas gitu loh Ini kan enggak dikemas Abis itu dibongkar lagi tuh bungkusan gitu kan Jadi apa saya bilang gini Buat apa juga Gue simpen-simpen Gue rapet-rapet Gue bungkus-bungkus rapi Tapi lu sendiri yang ngebongkar Lu sendiri yang ngegali-gali Buat apa gitu loh Menyesal betul ya Kalau saya menyesal gak ada Kalau saya menyesal sama sekali gak ada Cuma ya itu ketika anak Ketika anak sudah berbicara Saya berdiam Ini saya salah gak seperti ini Salah seperti ini tuh apa Salah menjalani perceraian ini saya salah gak Sampai anak saya bisa bicara kayak gitu Saya salah gak menjalani ini Menjalani perceraian ini Itu saya berpikir kayak gitu Kenapa merasa salah Pada saat menikah pun Karena memang Kan bapaknya juga pernah gak datang ketika Masih dalam pernikahan Ya jadi semua Unek-unek anak saya Dikeluarkan semua tuh Sama saya Dia juga Anak-anak juga punya rasa sakit Sama bapaknya Tapi yang namanya bapaknya kan Gitu Tetep akan Akan tetep Dia jadi bapaknya Anak-anak saya Tetep Dia Ayahnya gue loh Dan curhatan mereka ini kan Ketika nanti kayak si abang Wisuda pengennya tuh bunda sama ayahnya tuh akur Saya bilang ya udah gak bisa bang kalau kayak gitu Tapi kalau emang Allah mentakdirkan bunda akur sama ayah gimana Jadi anak-anak masih berharap Masih berharap saya tuh akur sama bapak Emang Mbak Rohi emang gak akur sama bapaknya? Dari dulu akur Cuman ya begitu Selalu saya ngalah mulu kan Makanya saya bilang sama si abang Bang kayaknya kalau untuk akur kayaknya udah gak bisa Enggak Kalau Allah mengizinkan pasti bunda sama ayah akur Akur tuh maksudnya apa? Menikah lagi? Menikah lagi Saya bilang kayaknya gak mungkin deh kalau nikah lagi deh bang Enggak Kalau Allah udah mengizinkan pasti nikah lagi Kekeh tetep Suruh ngomong dong bapaknya Udah Udah dong ngomong Ayah bisa gak ya? Kalau ayah mah tergantung bunda Oh dilempar lagi ke bunda Ya ampun Bunda mah tergantung ya kan Tergantung belayan dan kasih sayang Bukan sih bund Aduh Astaga Masa gak ngerti-ngerti sih Ya ampun Ya kan Ya gitu Aduh bunda Makanya saya bilang sama anak saya gak bisa bang Kalaupun ayah bilang Kan ayah udah menyerahkan ke bunda Ya bunda bilang Bunda gak bisa Jadi enak Bukan enak Ayah Kalau ngomong gitu banget Seolah-olah semua keputusan di bunda Mau bunda betul Jadi bunda deh yang ketumpuan ya bunda Nah Kayak seolah-olah Yang tertekan jadi saya jadinya Anggung jawabnya ada di bunda deh Terserah deh ya kan Tapi 5 tahun sempat gak ditengok Nah digantung ya Digantung Cucu yang digantung aja lama-lama gak enak ya Krip Garing loh Sekarang Kisah lah Mbak Rohimah tuh punya warung Namanya warung lontong sayur Ketupat sayur padang Ketupat sayur padang Ceritakan modal dari mana Mbak Modal Itu sebenernya Ada 2 juta dari tabungan saya Saya memang pada saat itu Pengen buka ketupat sayur padang itu Sebelum saya cerai sama Bang Kiwil Sebenernya ini jalan ceritanya Tapi kan Bang Kiwil bilang Nanti kamu sakit Nanti kamu capek Begini-gini-gini Orang saya masih Saya masih sanggup kok Katanya gitu Udah lah Ini aja lah Ngurus anak-anak aja Ngurus saya aja Gak usah capek-capek Gak usah ngurusin Gak usah Gak usah segala macam lah Gitu Ngurusin saya aja Gimana yang diurusin begitu ya Kabur-kaburan mulu Kayaknya gimana Ini Mbak Rohimah gak boleh kerja Gak boleh ini Pokoknya ngurusin saya Kalau saya di rumah Iya lu dimana-mana Emang gue ngurusin lu Kan gitu Pokoknya intinya Saya gak boleh Ibarat kata Buka usaha Atau saya gak boleh kerja Diam-diam aja Di rumah Jadi Mbak kata saya kayak ngemis Ya bagi duit dong Gitu Duit abis Kayaknya sudah begitu Gak boleh mandiri ya Gak boleh mandiri Padahal saya orangnya gak bisa sebenarnya Jadi ini 2 juta modal awal Modal awal 2 juta Saya pikir modal tuh bangsa 4 juta 4 juta setengah Yang gak sampai sebegitunya Ternyata Ternyata nyari grobak yang bekas itu Gak ada yang 3 juta Jadi total semua berapa modal Hampir 9 Hampir 9 Jual apa Jual cincin Cincin 3 gram saya jual 3 gram itu Hadiah dari siapa tuh Beli sendiri Oh Pernah dikasih hadiah apa gak sih sama Dikasih Perhiasan dikasih Cuman kan udah buat bangun rumah Udah semua dipletelin Bangun rumah Itu bangun rumah itu Modalnya gede banget Kalau kak Feni Uduh Pasti Cincin nikah masih ada Pasti Pasti Bang Gilil cincin nikah Bang Gilil mau jual Saya jual ntar Terus gimana ini masak sendiri nih Masak sendiri nih Di warung Semua Semua sendiri Jadi jadwalnya gimana Kan buka itu jam 6 Sayurannya udah habis Ketupatnya masih ada Sayurnya dua-duanya habis Gulai nangka sama gulai pakisnya habis Ketupatnya yang masih ada Terus anak-anak gimana? Kiwil tuh bapak yang seperti apa sih sama anak-anaknya? Sebenarnya Kiwil itu bapak yang gimana ya Low profile banget buat anak-anak Saatnya bercanda ya bercanda Saatnya serius ya serius Anaknya yang cewek katanya manja Yang cewek ini manja banget Udah segede gitu juga Kalau seminggu gak ngeliat bapaknya Begitu pulang juga Gendong ya Gendong belakang Asih Udah umur berapa sih? Nah kalau yang si adek Si Awil Ayah aku mau ke Sumatra Ya digendong Sumatra Jawa begitu Jadi Jadinya gimana ya Anak-anak saya Itu sampai sekarang Ayah aku mau ke Sumatra Sambil digendong belakang Sumatra gitu Ini Candanya gitu udah segede gitu? Iya Jadi anak saya Masih Masih belum bisa nerima Kalau jauh dari bapaknya Bapaknya udah berapa bulannya Udah dua bulan Bilang Ditampuan sama si kakak Ayah kapan pulang? Ya secepatnya Secepatnya menghilang Atau secepatnya pulang? Gak saya gitu Itu digituin sama anaknya Secepatnya menghilang Atau secepatnya pulang? Gituin Ya pokoknya doain aja Aku mendoain terus Ayahnya aja Yang gak pernah terbuka Kata dia bilang begitu Baru Iba katanya sempet kesal juga Ketika bilang bahwa Masih lo mau tenang Di panggung Dan itu akhirnya kebongongan lah Yang abang gojek itu kan Gitu Saya pikir Gila lo ya disono tenang Lo gak pikir apa Gue disini gimana? Gitu Dia bilang Disini kita makan gimana? Setiap hari Saya ngeluarin duit gimana? Enak banget tuh tenang disono Kayaknya gak semudah itu Lo bisa Bisa pengen tenang gitu Anak-anak ada merasa cemburu? Cemburu banget Apalagi yang cewek Yang si kakak Karena? Karena gini Gue anak kandungnya Lo anak tiri Kok bisa sedekat Itu sama bokap gue Sedangkan gue berusaha Gue gak pernah mau ngelawan Bokap gue Tapi kok bokap gue Jadi deket sama anak tiri Ketimbang sama anak kandung Dan punya usaha Disana kan Kiwil bantu Apa? Awalnya dia udah punya usaha Awalnya dia sudah punya usaha Tapi kan selebihnya kan Kiwil bantu Gue aja pengen usaha aja Gue mau dawa sendiri Anak saya itu kan Si kakak ini kan Sekarang ini kan Lagi usaha cemil-cemilan gitu ya Kayak Makaroni kering Itu dia modal sendiri, Kak Belum ada support dari kakak Kalau support katanya omongan udah Abah ayah support Ayah support Cuman ayah support doang Gitu doang Mbak Roema Mbak Roema ini kan jadi kayak icon Istri pertama Yang begitu tabung Padahal saya bukan artis ya Tapi saya ismatan istrinya artis Kita bukan mau menyalahkan Istri kedua begini Suami begini Gak Dan ini Saya menceritakan kayak gini Bukan berarti saya benci Tidak Ini hanya bercerita Kalau memang Maggie memang terasa tersinggung Ya maaf Kalau saya sih gitu Ini kan kita hanya bercerita Ini adalah yang diceritakan Mbak Roema Adalah apa yang dia lihat Apa yang saya lihat Apa yang saya alami Dan apa yang dialami Semua ceritanya Karena setiap cerita Pasti punya banyak sisinya Gitu ya Tapi kita ingin Belajar sesuatu sih Dari Mbak Roema Betapa Mbak Roema Sempat saya tanya Mbak Roema apa yang membuat Mbak Roema bertahan sih Satu adalah anak-anak Dua Mbak Roema sempat mengatakan Bahwa ya saya menerima ini Menganggap ini barangkali Ini adalah takdir Terus barangkali bisa berubah Barangkali bisa berubah Karena itu ketika ternyata terulang lagi Ada kasus yang mirip-mirip dengan kata yang mirip Maka harapan akan berubah itu runtuh sudah Sudah enggak ada Lalu enggak berubah ini Itu runtuh tuh Akhirnya mengambil keputusan menjadi lebih mudah Nah kalau bicara mengenai takdirnya Takdirnya saya Saya bercerai Takdir saya ya mungkin perceraian saya Sudah takdir Sudah itu doang Itu ya Itu aja kata-kata Dan anak-anak sudah semakin besar Anak-anak semakin besar Tapi ya itulah Tetap aja Semakin dia Semakin dia besar Ternyata memang Kita enggak gampang untuk Berlaku seperti ini Kita enggak Kita saya pikir Kita pikir mereka Mereka dewasa Mereka besar Bisa Nanganin kita Ternyata enggak Nyesel enggak Baru cerai sekarang Kalau nyesel sih enggak Kalau nyesel enggak Kalau nyesel enggak Kalau nyesel enggak Baru cerai sekarang Kalau baru cerai sekarang Sebenarnya nyesel ya Umur saya udah 45 Saya harus dapetin duda Yang umur 50-an Kalau ada berondong Gimana mbak? Kayaknya enggak deh Si ragu loh Boleh nikah enggak Sama anak-anak? Enggak Anak-anak enggak Tapi saya bilang Mungkin lambat laun Mereka akan mengeruk Udah ada yang lambat Udah Udah Sampai dia ngajakin Akhir Oktober ini kan Saya bilang Enggak secepat itulah Saya bilang kayak gitu Kan anak-anak semuanya Butuh proses Ada cowok mau ngajak nikah Apa syaratnya dari mbak Rohimah? Syarat yang pertama Jangan poligami Dua Yang kedua Lu cinta sama gue Sama anak-anak gue Keluarga lu bisa nerima gue Sama anak-anak gue Udah Tanggung jawab Tanggung jawab Dan Jadi laki-laki yang soleh yang baik Soleh yang baik Dan Jangan sampai ada telpon lagi Dari cewek Ada yang anak-anak Ada WA Ada segala macam Assalamualaikum warohimah Aku males deh ngebayangin Tapi kayaknya Kayaknya Gimana ya Masih trauma gak? Masih ada takut? Trauma Masih 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 Trauma banget Saya Makanya kan dia bilang gini Jangan kamu sama kan lelaki Seperti itu Dia marah Saya bilang Aduh kayaknya laki-laki Omongannya kayak gini ya Saya bilang kayak gitu Dulu soalnya ada yang pernah ngomongin Saya bilang gitu Kayaknya laki-laki Maaf ya Maaf ya Bukannya ini Apa ya Karena memang masih terbawa trauma kali ya Saya jadi 17 tahun mbak 17 tahun dengan beberapa kali Udah pengen saya Aku bukan mendukung cerai ya Cuman aku merasa Pernikahan yang seperti ini tuh Enggak mudah banget Di jalannya tuh Wow Kalau membalikkan gelas begini kan mudah Kalau itu kan gak mudah ya Kalau disuruh ulang lagi mau gak proses 17 tahun? Gak mau saya Gak mau kabur saya Meningat ke Batam Jangan ke Batam Malah kayak ntar saya kabur Karena ada orang yang bilang Kalau disuruh ulang mau gak? Ini kan masa lalu membantuk saya Kalau ya enggak Trauma banget ya Trauma banget saya bener Gimana ya Traumanya udah ke Ubun-ubun banget ya Rasa apa sih Rasa apa yang paling berat Dari rentetan Rentetan hal yang dialami Melihat Orang yang Pasangan kita Membela orang lain Merasa kita tidak dicintai Tidak dibela Tidak di Yang berat apa? Sakit hati Sakit hati Sakit hati Sakit hati Ya merasa Merasa Dibanding-bandingkan Merasa dibohongin 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 Dibanding-bandingkan Dibanding-bandingkan Berat apa ya? 2009 akhir ya? Siapa lo? Lo siapa? 2009 akhir loh itu Dan Mbak Rohimah mencatat setiap tahun di bedak Setiap tahun tanggal jam saya apal Dalam sekali lukanya Dalam banget Masih luka? Masih Kalau dibilang masih luka Masih Dan enggak tahu berapa lama saya enggak tahu Cuma Ya mungkin perubahan dari alam aja kali Yang akan bisa merubah itu semua di hati saya Yang membuat kuat apa? Orang tua Anak-anak Orang tua dan anak-anak Apa? Apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan orang tua sendiri itu membuat kekuatan buat Barohimah? Karena saya melihat orang tua saya Saya enggak mau bikin mereka nangis ya Jadi sekuat Sesedih apapun saya di depan mereka Saya bakal lancang Dan orang tua saya pun memahami saya Dia tidak akan mengorek-ngorek luka saya Ketika saya Dia tahu saya sedih Dia tahu saya terluka Tapi dia enggak Orang tua saya enggak mau Kamu sedih ya? Enggak Berusaha saya datang Dia lebih untuk mengembirakan saya Padahal orang tua saya tahu saya sedih Orang tua saya tahu mungkin saya pun akan nangis Tapi dia berusaha Mama-ma Mama saya ini Yang kalau saya datang itu Saya jangan dibuat sedih Sebisa mungkin Mama saya, bapak saya itu mengerti saya Bahwa saya enggak butuh sedih Saya datang ke mereka, saya butuh ketawa Saya datang ke mereka, saya butuh bercanda Alhamdulillah orang tua saya mengerti itu Sampai sekarang, Kak Feni Orang tua saya enggak pernah mau Kamu sedih ya? Kamu menyisah? Kamu begini? Enggak Itu saya sangat bersyukur banget sama orang tua saya Kenapa Mbak Rohima enggak mau menunjukkan kalau sedih? Walaupun sebenarnya berhak juga untuk menunjukkan bahwa orang tua saya Saya enggak kepengen dengar, saya enggak kepengen melihat mama saya nangis Karena mama saya orangnya gampang banget nangis Mama saya itu orangnya yang gampang banget melo Dari kalau Mbak Rima nangis, gimana? Saya mendingan sendiri atau enggak sama sahabat saya Nangisnya? Ya, pokoknya sebisa mungkin saya enggak akan nangis di depan orang tua saya Kenapa enggak ke Batam ngajak anak-anak? Saya pengen bahagia Sendiri Sendiri Pengen, ya pokoknya Tidur melintang ya? Iya, padahal di rumah juga saya sekarang sendiri kan tidur melintang gitu ya Tapi gini Ngebayangin ngapain sih di Batam gitu? Ngehayal-hayalannya apa dia? Pengen refreshing aja Terus Kalau saya sendiri gimana? Pengen ngerasain nih Kalau saya sendiri nih hidup Saya gimana? Gitu loh Bukan berarti enggak sayang anak-anak? Bukan enggak sayang anak-anak Maksudnya ini kalau saya Pengen ada waktu rehat untuk diri sendiri? Merehat, merehat Merehat diri saya Merehat? Merehat diri saya tuh kalau sendiri itu seperti apa Dan bisa enggak nih saya Di saat sendiri Saya enggak inget kasus 17 tahun Saya enggak inget kasus 5 tahun Saya enggak inget kasus yang sekarang Bisa enggak? Enggak Enggak tahu saya Saya kan belum kesana Aku kasih tahu enggak bisa Kalau mbak Rohimah belum bisa memaafkan diri sendiri Ada enggak yang disesana? Kenapa saya bodoh? Gitu Maafkan diri mbak Rohimah Karena mbak Rohimah bukan bodoh Ya mungkin Ya itu tadilah Mungkin takdir kali ya Ya itu kemarahnya ya Karena ngerasa bodoh Karena saya ngerasa bodoh Gila ya gue bodoh banget ya Gila ya gue bego banget Itu pengen marah saya sebenarnya sama diri saya Gila ya padahal gue lurusan sarjana Tapi gue bego banget ya Itu parah banget saya Gue dulu enggak jelek gitu loh Dan yang ngubur gue bukan lo doang gitu Tapi kenapa gue dibegoin sama lo Gue mau gitu Itu Sebenarnya saya pengen sendiri tuh pengen begitu Gila ya gue tolo banget ya Gue disakiti berulang-ulang kali sama laki gue Kok gue bodoh banget ya gue Selama ini gue kemana? Gue mati ya selama ini Maksud gue mati rasa itu kayak gimana sih Pengen kayak gitu Pak Fanny Kalau dirumah kan saya enggak bisa Di sini bisa Wah di sini bisa saya Alhamdulillah saya Kalau Pak Fanny yang soalnya gini Seandainya Mbak Rohimah ada di luar Mbak Rohimah Mbak Rohimah melihat diri Mbak Rohimah dari luar Jadi orang lain deh Tapi melihat Mbak Rohimah Yang lagi marah sama diri sendiri Nasehatnya apa? Untuk Mbak Rohimah Rohimah yang di luar Menasehati Rohimah yang lagi marah Coba lu merenung Kenapa Sampai takdiru seperti ini Jadi lu jangan nyalain orang lain Lu jangan nyalain diri sendiri Dan juga jangan menyalahi Allah gitu kan Tapi merenungin aja Merenungin Merenungin Dan banyak Istighfar Mungkin inilah perjalanan manusia Yang kita Kita sendiri Enggak bisa menentukan Kita sendiri Enggak bisa memilih Sebenernya kita juga Enggak pengen Kayak begini Itu Itu nasihatnya Rohimah untuk Rohimah Rohimah untuk Rohimah Dan itu memang Dan itu memang Setiap kali saya pengen marah Setiap kali Kok gue bego ya Itu selalu langsung Yang maksudnya Yang pikiran bener itu Pasti Akan sampai juga Keteringa saya Pikiran yang jahat bilang lu Itu Gue bego banget Bego banget Tolol banget Lu perempuan apaan sih Lu begitu Oke Rohimah baik Rohimah buruk Rohimah yang di tengah-tengah ini Akhirnya memutuskan apa? Gue akan mengarahkan Anak-anak gue Untuk jadi baik Karena hidup gue sekarang ini Duh punya anak Dan gue gak mau Anak-anak gue ini Kehilangan semuanya Bagaimana caranya Gue akan milih ke anak-anak Akan? Milih ke anak-anak Akan milih Anak-anak Tapi gak tau ya Jadi Mbak Rohimah Tapi saya saat ini Berusaha bagaimana untuk Bisa baik aja buat anak-anak Anak-anak bisa Gak kehilangan saya Ini obrolan yang dalem banget nih Terakhir-terakhir terutama Karena apa yang Mbak Rohimah rasakan itu hal yang wajar ya Kadang kita merasa sedih tadi Gue bisa gak sih ngelupain Ya gak bisa Susah Ketika kita belum bisa memaafkan Iya Apalagi kalau misalnya Saya lagi tidur sendiri Dulu kan kalau Bang Kiwil Kalau saya lagi marah gitu ya Terus Kalau dia lagi gimana Kan langsung meluk saya gitu kan Langsung ngusel-ngusel gitu kan Kalau saya Dia Dia berusaha bagaimana Saya harus bisa ketawa Itu masih ingat Dan masih terbesit Masih terbesit kadang-kadang gitu Tapi saya tepis lagi Terbesit apa? Terbesit ingatan Kenangannya Gini Saya terbesit Gini Gini Bisa gak dia sadar Ingin mendapatkan Bang Kiwil yang itu Dengan sadar Dengan kesadarannya dia Bukan-bukan kesadaran dari saya Tapi kesadaran dia sendiri Masih ada hope Ya Apa ya sedikit sih ya Gak terlalu bagaimana Cuma kalau Kalau terlalu banget kan Nanti dibilangnya saya masih berharap Bukan gitu Tapi ya Karena memang gini ya Satu tempat tidur itu Memang kita memang Sudah di puluhan tahun kan Terus Gambaran dia disitu kan Gak semudah itu Gitu loh Kadang kalau saya ada timbul rasa gimana Bisa gak ya dia sadar Kadang-kadang udah megang handphone nih Kadang-kadang nih ya Kadang-kadang gitu Saya pengen telpon Ah gak jadi Bukan suami saya Gitu Sudahlah Mbak Rohima Siapa sih cowok yang tadi Mau deketin Mbak-Mbak nih Telepon dia aja Telepon dia aja Jangan lah Mbak Rohima terima kasih banyak Untuk sharing ceritanya ya Kita bertanya bukan Bukan untuk Mencari kambing hitam Siapa yang salah Siapa yang benar Karena di dalam proses ini Semua orang pasti punya Hitam putihnya masing-masing gitu ya Tapi Kita pengen tau Apa perjalanan yang dialami Oleh Mbak Rohima Bagaimana dia mengatasi Sakit hati Itu semua Apa yang menguatkan dia Apa yang berat Di Mbak Rohima saat ini Dan aku rasa Ini masih tetap sebuah proses gitu ya Tetap sebuah proses Setiap perempuan Untuk mencapai ikhlasnya Karena cinta Itu ujiannya Wuuu Luar biasa Permain deh Ini barusan ngelepon Siapa? Segitu Jadi hikmahnya apa ya Yaitu Pernikahan Pernikahan Perceraian Semua itu adalah Pilihan-pilihan juga ya Yang kita Mau bertahan Atau mau berpisah Itu suatu Yang harus kita pilih ya Pilih dan semuanya Ada resikonya Bertahan dengan poligami Resikonya Seperti itu Bercerai Ada resikonya Karena ada banyak hal Di luar yang kita Gak bisa kontrol Yang bisa kita kontrol adalah Yang ada di diri sendiri Walaupun mau pergi ke Batam juga Iya emang Ya udahlah Pokoknya kata Kata teman-teman gini Lu mau ngapain sih ke Batam? Dibilang gitu kan Ya gak tau gue tak mau ngapain Pokoknya gue ke Batam aja dulu Gitu Mungkin abis ini ada yang mau endorse Mbak Rohima ke Batam Mbak Rohima terima kasih banyak Iya sama-sama Sekali lagi Ini adalah apa yang dirasakan Apa yang dilihat Apa yang dialami Mbak Rohima dari sudut pandangnya Begitu ya Ini kisahnya Dan tanpa bermaksud Untuk menyudutkan Siapaku Karena setiap orang Pasti punya versinya Punya ceritanya Kita hanya ingin mengambil Mengambil pelajaran Yang berharga Bahwa Itu tadi Pernikahan itu indah 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 Tapi karena pernikahan itu adalah ibadah Kalau menurut aku Maka ya di dalamnya ada banyak Ujian Cobaan Kerikil tajamnya Jadi untuk pasangan yang muda Jangan menganggap pernikahan itu gampang Gampang kok Tapi ya enjoy the ride Terima kasih ya Thank you Seakan diminum loh Mau teh dingin Atau panas Atau teh panas dingin Tingin ini semuanya Hilang kendalinya gimana Apa yang dilakukan hilang kendalinya Secara fisik pernah Pertanyaanku Kenapa Mas Kiwil masih Ingin mengulang cerita itu Dengan menikah lagi Tapi menarik loh Mas Kiwil menyebut Maggie dulu Sebelum Aduh cinta sama Mas Kiwil cinta Cinta enggak Cinta enggak